Hai bapak-bapak dan teman-teman yang berhormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pagi ini saya akan membuat video dengan judul 6 kesalahan fatal dalam pemupukan tanaman Sebelum video kami mulai kami mohon jantuan bapak-bapak video dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe Dengan like, share, dan subscribe kami lebih biar lagi membuat video-video atau konten-konten yang lebih gratis Serta bapak-bapak ibu dan teman-teman selalu mengikuti konten kreatif kami selanjutnya Pupuk merupakan sumber musuhara utama yang sangat menentukan tingkat pertumbuhan dan produksi tanaman Setiap musuhara memiliki peran masing-masing dan dapat menunjukkan gejala tertentu pada tanaman Apabila ketersediaannya berkurang Pemupukan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan musuhara kepada tanah yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman Namun beberapa kesalahan bisa saja dilakukan saat pemberian pupuk pada tanaman Fatalnya kesalahan bisa memengaruhi pertumbuhan tanaman Berikut kesalahan pemupukan yang sebaiknya tidak kita lakukan Satu, tidak memperhatikan musim Musim menjadi pertimbangan sebelum melakukan pemupukan Musim hujan identik dengan nitrogen atau N yang melimpah Dan kelembapan tinggi akibat curah hujan Sehingga pola pemupukan harus mengurangi unsur N atau nitrogen Serta pemberian atau aplikasinya yang tepat dengan sistem tabur atau sebar serta tugal Ada pun pada musim kemarau pemakaian nitrogen dapat diingatkan dua kali lipat dari dosis Terutama faso vegetatif serta aplikasi pupuk bisa biasa sebar atau tabur tugal maupun kocor Dua, tidak memperhatikan umur tanaman Umur tanaman juga sangat menentukan sebelum aplikasi pupuk Pada periode atau faso vegetatif Musur hara yang mendominasi adalah nitrogen atau N Ada pun untuk faso generatif dalam pemupukan musur hara yang mendominasi Yaitu P atau pospat dan kalium Tiga, tidak memperhatikan keasaman tanah atau pH tanah Keasaman tanah menjadi penentu dalam penyerapan musur hara Pada pH rendah musur hara P atau pospat, kalium atau K, CA atau kalsium dan magnesium atau Mg Tidak bisa terserap tanaman melalui akar Karena musur tersebut berikatan dalam bentuk tidak tersedia bagi tanaman Sehingga akan memengaruhi pola pemupukan tanaman yang akan dilakukan Empat, asal memupuk atau tidak menggunakan formula Banyak petani menggunakan rekomendasi pemupukan secara umum Atau menggunakan dosis atau konsentrasi yang sama dari waktu ke waktu Dengan alasan utama adalah ketakutan membuat perubahan Dan kurangnya pengetahuan Kondisi seperti itu ternyata menjadi kesalahan besar dalam pemupukan Rasio NPK merupakan perbandingan dalam pemupukan Yang mencerminkan antara kebutuhan N atau nitrogen P atau pospat dan K atau kalium Penyerapan musur hara tanaman dalam rasio yang berbeda Pada tahap fase pertumbuhan tanaman Lima, tidak tepat dosis atau konsentrasi Terlalu banyak memberikan pupuk pada tanaman justru bisa membahayakan tanaman Dan bisa menyebabkan kematian pada tanaman Karena pupuk menjadi nutrisi bagi tanaman dengan adanya bantuan air Bila jumlah pupuk terlalu banyak Maka pupuk akan menyerap air yang ada pada akar Sehingga tanaman mengalami toksit atau keracunan pupuk Sehingga daun tanaman kering dan mati Enam, waktu pemupukan yang tidak tepat Tanaman dalam periode pertumbuhannya sangat membutuhkan nutrisi Jangan tunggu tanaman terlihat stres, lemah baru diberikan pupuk Karena pupuk membutuhkan waktu untuk diserap akar Hingga membuat tanaman sehat Menunggu pemupukan sampai muncul tanda-tanda kekurangan saudara Menyebabkan masalah pada tanaman Karena sulitnya mengetahui perbedaan antara kurang nutrisi Yang sebenarnya dan kurang nutrisi karena akibat pH rendah Bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman yang berhormati Saya kira cukup sekitar dulu video pagi ini Yang membahas 6 kesalahan fatal dalam pemupukan tanaman Sekian, tetap semangat dan fokus Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh